selamat menikmati YouTube channel untuk menayangkan renungan harian setiap harinya dan semoga renungan-renungan yang ada selalu bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkan dan membawa kita lebih dekat dalam hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus baik Bapak Ibu kita akan berbicara tentang temanya yaitu hari ini adalah mempersiapkan ladang nah mempersiapkan ladang, ladang apa nih yang mau kita siapkan ya mempersiapkan ladang artinya adalah mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima jawaban dari Tuhan jawaban apa? jawaban dari atas doa dan permintaan kita yang kita gumuli yang kita inginkan Tuhan penuhi atau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita jadi analoginya kita seperti seorang petani yang memiliki ladang dan kemudian kita harus bekerja mempersiapkan ladang itu untuk menerima ketika nanti waktunya Tuhan akan curahkan hujan yang membawa berkat untuk ladang kita tersebut ya nah Bapak Ibu kalau pernah sempat nonton ada film yang bagus nanti mungkin bisa dicek sambil liburan bisa ditonton sama keluarga karena filmnya ratingnya semua umur ya itu judulnya adalah facing the giants gitu nah jadi ini ceritanya tentang sebuah tim football football amerika gitu tim SMA dimana nanti diceritakan di film itu timnya yang tadinya anak-anaknya itu gak percaya Tuhan gak mengandalkan Tuhan latihannya ogah-ogahan nah kemudian nanti ada sebuah momen dimana mereka ada turning point dan akhirnya mereka andalkan Tuhan dalam setiap pertandingan mereka nah di film itu ada satu kutipan yang menarik Bapak Ibu dari seorang pastor waktu pelatih si tim ini tuh lagi down dan pengen menyerah gitu nah lalu pastor ini bilang dia kasih perumpamaan Bapak Ibu dia bilang ada dua petani yang sama-sama berdoa minta hujan ke Tuhan yang satu petaninya hanya berdoa minta hujan tapi yaudah abis itu dia gak ngapa-ngapain ladangnya gak digarap dia gak menabur benih dia gak ngapa-ngapain pokoknya dia cuma berdoa Tuhan kapan saya dikasih hujan ini ladang saya kering gitu ya Bapak Ibu nah tapi di satu sisi yang lain yang petaninya satu lagi ini dia juga berdoa kepada Tuhan Tuhan tolong turunkan hujan buat ladang saya selesai dia berdoa dia bekerja di ladangnya Bapak Ibu dia garap ladangnya ditaburi dengan benih dibuat saluran irigasi so ketika nanti memang benar hujan itu turun dia sudah siap gitu untuk menampung airnya gak terbuang percuma untuk mengairi ladangnya dan bibitnya pun sudah siap gitu ya yang sudah ditanam sama dia dan nanti ketika hujan turun tuh tumbuh gitu tanaman yang dia tanam di ladangnya nah dari perumpamaan ini jelas maksud dan arahnya Bapak Ibu sehingga kita bisa mempersiapkan ladang kita artinya selain kita berdoa dengan sungguh-sungguh menyatakan keinginan dan permohonan kita kepada Tuhan juga yang tak kalah penting dan harus dilakukan adalah yaitu kita bekerja mempersiapkan ladang kita untuk ketika nanti waktunya tiba Tuhan akan jawab dan genapi firmannya bagi kita kita udah gak istilahnya kita udah gak kaget udah gak kalang kabut lagi aduh aduh mau persiapan nih mau persiapan nih gitu ya kita semuanya udah siap ketika waktunya Tuhan tiba itu kita tinggal terima berkat Tuhan penggenapan janji firman Tuhan kita nikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita nah ada dua step yang kita akan baca ayatnya terlebih dahulu yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan ladang kita Bapak Ibu yang pertama kita baca ayatnya di Filipi 4 ayat 6 ini pasti sudah sangat sering sekali ayatnya dibaca kita baca sekali lagi di Renungan hari ini Filipi 4 ayat 6 janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga itu poin pertamanya ya Bapak Ibu janganlah hendaknya khawatir dalam apapun juga poin keduanya tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan penting nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita apa yang menjadi doa dan keinginan kita dan poin terakhir yang tak kalah penting adalah dengan ucapan syukur jadi ayatnya bilang nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur artinya kalaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi yang tidak enak yang kurang baik tetapi dalam menyatakan doa dan permohonan kita kepada Tuhan itu tetap kita sertai dengan ucapan syukur Bapak Ibu ya jadi bukannya berdoa itu malah bersungut-sungut bilang aduh Tuhan kok gak tolong sih Tuhan kok izinkan saya mengalami kondisi saya sekarang ini sih dimana janji Tuhan gitu ya tapi dalam doa itu kita nyatakan permohonan dan keinginan kita tentunya dengan tetap mengucap syukur apa hal-hal yang kita masih bisa syukuri setidaknya bahwa ketika kita masih bisa berdoa masih bisa bernafas diberikan kehidupan hari yang baru oleh Tuhan itu tentunya suatu hal yang sangat amat patut kita syukuri dan sambil kita nyatakan doa dan permohonan kita untuk menunggu kapan waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita nah itu step yang pertama Bapak Ibu ya jadi dalam doa nyatakan dalam segala hal dengan ucapan syukur nah step keduanya yang tak kalah penting ini pasti kita udah sering denger lah istilahnya ora et labora gitu ya Bapak Ibu ya bekerja dan berdoa gitu ya jadi gak cuman asal berdoa aja harus juga bekerjanya nah ayatnya saya ambil renungan hari ini dari penghotbah 11 ayat 6 penghotbah 11 ayat 6 bunyinya taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-keduanya sama baik nah ini ayatnya kayaknya ekstrim ya Bapak Ibu ya jadi pagi-pagi suruh tabur benih terus dibilang sama kita penghotbah ini siang jangan biarkan tanganmu beristirahat gitu ya wah ini istilahnya hard work gitu ya kerja keras totalitas gitu kerja semampunya yang kita bisa lakukan karena kita gak tahu mana yang akan jadi baik apakah pagi-pagi itu benih yang ditabur atau pekerjaan tangan kita yang tidak hentinya di petang hari mana yang baik atau bahkan mungkin saja kedua-duanya baik gitu ini mau menggambarkan kepada kita bahwa selain berdoa, menyatakan keinginan dan permohonan kita juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh manfaatkan waktu yang ada untuk kita mempersiapkan ladang upgrade diri belajar pengetahuan baru belajar hal-hal baru karena sekarang lagi pandemi juga mungkin lebih banyak waktu luang ya Bapak Ibu ya kita bisa belajar hal-hal baru sekarang dengan internet semuanya bisa dipelajari dan gunakan waktu yang ada juga jangan lupa untuk kita mau jalin relationship kita yang lebih intim dan lebih dekat lagi dengan Tuhan kita karena dia adalah sumber segala jawaban dan sumber segala pengharapan bagi kita puji Tuhan Bapak Ibu demikian rendungan hari ini saya tutup dengan ayat dari Filipi 4 ayat 19 alaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus puji Tuhan demikian rendungan hari ini kita bertemu kembali nanti di tahun yang baru tahun 2021 dimana yakin dan percaya berkat penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi kita dan kita siap menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita penuh pengharapan penuh semangat yang positif dan tentunya selalu sandarkan harap dan percaya kita pada Tuhan kita satu dalam doa untuk menutup rendungan hari ini haleluya haleluya puji Tuhan Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan hati kami limpa dengan ucapan syukur dan sukacita dimana kami boleh diingatkan sekali lagi Tuhan untuk mempersiapkan ladang kami sebaik-baiknya untuk kami menantikan waktu terbaik dari Tuhan untuk ketika Tuhan akan jawab segala doa dan permohonan kami ajar kami Tuhan untuk mau lebih lagi mengenalkan firmanmu melakukan akan firmanmu sehingga hidup kami semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan terima kasih Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut tahun yang baru Tuhan kami siap untuk menantikan jawaban dari Tuhan atas setiap doa kami dan kami yakin semua akan baik adanya berkat sukacita tercura bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur haleluya amin puji Tuhan Bapak Ibu terima kasih sudah menengah rendungan hari ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati